Halo semua, kembali lagi di channel Bian Tutorial, sahabat hidup berpemula Saya mau menginformasikan berita yang bagus dan agak jelek juga ada Ini mengenai konten reaksian dan reupload itu sekarang agak lebih berbahaya Saya mungkin sering buat konten seperti reaksian Kita menjelaskan video seperti ini, tapi ada video di sampingnya seperti itu Pakai tablet ini akan jelas terbaca Kalau pakai HP kecil itu kadang tidak terbaca, kadang terbaca Jadi kalau tablet seperti ini kan sudah pasti terbaca Tadi pagi saya buat konten dengan judul yang beda Tapi dengan isi reaksiannya itu videonya Deddy Corpusher yang somasi Sebelumnya saya buat konten videonya Saya reaksian seperti ini ya, videonya yang podcast itu aman Tadi saya kena yang di somasi Ini karena saya nyoba juga ada teman yang di hapus katanya video Gara-gara ngambil video yang somasi itu Padahal saya sering pakai yang podcast sama ini Saya coba terus, enggak saya edit Teman-teman bisa lihat videonya yang tadi pagi ya Ini ya, trick of love video sesat Banyak artis, belajar algoritma youtube tetap sukses Seperti itu ya, tapi saya reaksian dengan Channelnya Deddy Corpusher yang somasi Ini tujuannya apa? Ini bisa mengaitkan Apalagi tadi sudah kena dolar merah berarti komputer sudah membaca itu Nah tapi si pemilik Apa namanya? Si pemilik video ini ya jelas, mereka kan punya hak yang benar itu Saya cuma coba-coba ya, tapi untung kita cuma dikenai dolar merah Dolar merah artinya semua penghasilan masuk ke sana, tidak masuk ke sini Itu bisa saya kali? Bisa Nanti emang-emangnya saya blur ya Toh juga itu penghasilannya juga enggak seberapa ya Kalau blur itu aman Jadi intinya ya di blur ya bisa Tapi kalau konten reaksin di blur kan Ya gimana ya, enggak bisa intinya Ini kalau enggak percaya ini saya langsung liatin di youtube studio ya Ini ya tadi pagi informasi pen... Jelas enggak ya? Iya Ini ya, ini lihat Video menerima klaim hak cipta ya Padahal video ori saya rekam sendiri Cuma ini ngereaksin channel yang fatal ya Enggak semua channel sih bisa nge-take down Apa? Membuat seperti itu ya Nah video tidak dapat imunisasi Maaf saya salah dilarang Nah itu judul videonya ya Di acara somasinya Deddy Corpusher Nah ini kena dolar merah Tidak menerima monetisasi Berarti pendapatan iklan dibayar kepada pemilih hak cipta Jadi iklan semua masuk di sana ya Tapi super tanknya masuk di saya Itu kalau mau supaya masuk di saya lagi bisa Di blur sedikit seperti ini bisa Cuman Ya biarin enggak masuk Anggap apa namanya Dari dulu kita buat kontennya Om Deddy ya Ini ya penghasilan sih enggak seberapa Intinya enggak saya blur ya Tetap saya lanjutin Karena itu kan ada informasi buat teman-teman juga ya Jadi buat teman-teman agak berhati-hati sekarang Kalau mau buat konten re-upload Re-action itu Sistem AI-nya Youtube sangat canggih sekali membaca Apalagi skill ngedit kalian yang awam Ini kan tanpa edit Tapi kita cuma di pojok seperti itu Di pojok seperti itu biasanya kan sulit dibaca Dibaca mirip Tapi tidak sama Ini udah dibaca sama Ya Jadi ini dibacanya enggak Bukan apa namanya Bukan re-upload Tapi Hak cipta Ya sama seperti konten berulang ya Itu kenanya hak cipta Kalau Video itu mempunyai hak cipta Itu mempunyai hak cipta Jelas channel besar kan pasti mempunyai hak cipta Jadi ini seperti ini teman-teman Kalau mau buat video re-upload Atau Konten re-action Ya cari video yang di TikTok Atau di mana yang Konten-konten kecil ya Walaupun lucu jangan ambil dari konten channel besar Itu seperti ini ya Kita bisa buat video Tapi penghasilannya masuk ke mereka semua Nah kalau teman-teman punya satu channel Itu bisa berbahaya Kadang orangnya bisa nge-take down Nah saya untung tidak di-take down teman-teman Ya tapi enggak mungkin di-take down ya Karena Kita enggak masuk di re-upload Karena masuknya di re-action Kalau masuknya re-upload Bisa di-take down Kalau di-take down video di-upload Terus kita kena pelanggaran Kalau teman-teman kena tiga pelanggaran Itu yang berbahaya Kalau sekaligus dalam 90 hari Kena tiga pelanggaran Itu channel dihapus Nah itu sekaligus Ini saya cuma mau kasih informasi saja Bukan menakut-nakuti ya Faktanya seperti itu ya Jadi Berhati-hati ya Nah ini Saya ada informasi juga Sedikit tambahan Untuk pemain VPN Bulan ini banyak yang kena spam dolar Atau puluh dolar Atau banyak yang ke banner Jadi memang 2023 Memang pemain VPN Akan diberantas kayaknya Makanya saya buat channel ini juga Channel belian tutorial ini Digarap serius Dari tiga bulan yang lalu Memang Saya sudah memperkirakan Tahun 2023 Itu akan susah main VPN Makanya saya baru Mulai saya kembangkan lagi channel saya Tapi syukur Saya tidak kena ya Ini Tapi memang mainnya sedikit ya teman-teman Ya Ini ada masuk 600 dolar Ya walaupun tidak banyak ya Ini ada juga Nih jadi Saya bukan pamer ya Tapi channel saya Tidak ke banner ya Masuk 300 dolar Ya walaupun sedikit Tapi kalau kali banyak channel Kan lumayan Ada 266 dolar Nah ingat pemain VPN Jangan sampai kalian setting ke rupiah Iya Usahakan setting ke dolar Amerika Karena itu pun Mata uang yang Internasional ya Kalian mudah main VPN Sering Disetting channelnya ke rupiah Itu kalian akan semakin terkait Dengan Indonesia Makin mudah kalian Keditek ya Itu yang sering orang lakukan ya Saya selalu Agak berhati-hati ya Jadi Apa ya Informasinya ya Buat teman-teman yang mau membuat Konten re-upload Reaksian Harap berhati-hati Pilihlah video yang Berpotensi aman ya Jangan ngambil video dari channel-channel besar Channel-channel TV Atau perusahaan-perusahaan besar Yang mempunyai hak cipta Jadi itu pesannya ya Supaya teman-teman aman intinya Jadi baru ada orang buat re-upload Dapat gaji 200 juta 500 juta Kalian senang seperti itu Akibatnya ini Saya reset di channel saya sendiri aja langsung Kenapa saya berani Kenapa Ya saya kan punya banyak channel Coba teman-teman Kalau yang punya satu channel Ya kalau kena sekaligus tiga pelanggaran Kan langsung dihapus itu channelnya Itu banyak sekali yang terjadi Padahal belum monet ya Yang belum monet banyak yang kenal Gimana mau ngasilin 200 juta Orang baru ngejar jam tayang Channel kalian udah dihapus kan gitu Ya kira-kira seperti itu aja Pembahasan kali ini Terima kasih dalam nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Ya sebagai informasi tambahan Bagi teman-teman yang ingin melakukan gotong royong Atau support sub131 Atau yang belum paham dengan trick of loss video Anda bisa langsung Kunjungi Facebook belian tutorial Nah selanjutnya Selanjutnya ikuti penped ini Nah setelah itu Teman-teman bisa komentar untuk bertanya Atau balas komentar Jika ingin melakukan gotong royong ya Nah ini seperti ini komentar Teman-teman bisa balas Nah sebelumnya kan ada banyak Grup-grup yang sudah dibuat ya Nah sekarang mungkin Sudah banyak yang monet ya Yang monet ada yang berkunjung Ada yang tidak Biasanya kalau yang penontonnya sepi Biasanya akan Main gotong royong lagi Kalau yang penontonnya udah rame Mereka pasti akan sibuk Buat konten ya Untuk yang sudah monet Tapi tenang saja Disini akan ada banyak teman-teman baru Yang ingin melakukan gotong royong ya Jadi teman-teman bisa cari Teman gotong royong Memakai trick of loss video Dengan sangat mudah disini Ya ingat teman-teman harus pakai Akun facebook asli Kalau ada yang kurang jelas Teman-teman bisa tanyakan Di tiktok belian tutorial ya Karena disini masih sepi Jadi saya Akan sempat membalas Komentar teman-teman ya Jadi ada yang bertanya Seputar youtube Bisa Komentar disini ya Nah kalau Apa namanya Saya kan masih sibuk Di servis HP Jadi Kalau sudah Tidak ada servisan Saya akan balas Nah kira-kira Seperti itu videonya teman-teman Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Terima kasih telah menonton